Meskipun bukan seorang nabi, tetapi orang ini bisa membangkitkan orang mati dari alam kubur Bagi seorang nabi dan rasul, mu'jizat bisa membangkitkan orang mati tentu bukan masalah sulit Karena semua tentunya atas izin Allah SWT Contohnya, seperti nabi Isa yang memiliki mu'jizat bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia Namun, bagi orang yang bukan nabi, tentu hal ini merupakan sebuah karomah yang luar biasa Pasalnya, jarang sekali orang-orang yang diberikan karomah istimewa ini Hanya orang-orang pilihan Allah SWT sajalah yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati seperti kisah yang satu ini Dinukil dari buku berselawat untuk mendapatkan keberkahan karya Susuf bin Ismail An-Nabhani Dikisahkan, dahulu ada seorang sholih bernama Sheikh Ibrahim Al-Madlubi Beliau dikenal sebagai seorang ulama terkenal yang pernah bertemu dengan seorang pemuda dalam sebuah pertemuan Pemuda itu kaya dan rajin beribadah Disebutkan juga bahwa pemuda itu selalu memberikan pertolongan kepada fakir miskin Sheikh Ibrahim sangat terkesan Kemudian, beliau beramah-tamah dengan pemuda tersebut Namun, ada yang janggal terhadap pemuda tadi Ia tampak murung seperti memikirkan sesuatu Lalu, Sheikh Ibrahim berkata Wahai anak muda, tampaknya ada sesuatu yang membebani pikiranmu Ia, jawabnya singkat Sheikh Ibrahim kemudian memandang pemuda tersebut dengan sorotan mata yang tajam Ulama ini dikenal mempunyai ketajaman mata batin Tidak seberapa lama, Sheikh Ibrahim lalu berkata Wahai anakku, apa yang salah denganmu? Engkau rajin sekali beribadah dan beramal soleh Namun, kamu tampak murung Barangkali ada orang yang tidak rilu terhadapmu Pemuda itu berkata Ya, memang ada Orang tuaku yang tidak rilu denganku Sheikh Ibrahim lantas berkata Ayo, kita ke keburannya Barangkali mereka akan rilu kepadamu Ajak wali tersebut ke tempat orang tua dia dikubur Lantas, mereka berjalanlah berangkat Wali tersebut dan pemuda ke kubur yang dimaksud Dalam catatan Sheikh Yusuf Al-Qurdi yang ikut waktu itu terjadi keajaiban Sheikh Yusuf berkata Demi Allah, aku benar-benar melihat orang tuanya keluar dari kubur Sambil membersihkan debu dari kepalanya Ketika Sheikh Ibrahim al-Matubi memanggilnya Sheikh Ibrahim tampak berdiri dan kemudian berkata Orang-orang fakir datang kepada anakmu untuk mendapatkan pertolongannya Semoga hatimu senang dengan anakmu itu Maka, orang tua pemuda tersebut berkata Aku bersaksi kepada anda semua Bahwa aku telah rido dengannya Setelah itu, Sheikh Ibrahim berkata Kembalilah ke tempat asalmu Maka, jenazah orang tua si pemuda itu Masuk kembali ke dalam kubur Menurut Sheikh Yusuf, peristiwa ini Terjadi di Masjid Jami' Syarafutin Di ujung kota Hasiniah, Mesir Banyak keisimewaan yang dimiliki oleh Sheikh Ibrahim Selain cerita di atas Sheikh Ibrahim merupakan ulama yang dimentori langsung oleh Rasulullah SAW Sufi besar Abdul Wahab As-Sha'roni menulis dalam kitabnya Tabakos al-Awliya Bahwa, beliau dalam poros besar kewalian Beliau tidak memiliki Sheikh selain Rasulullah SAW Dia sering bermimpi dalam tidurnya dan menceritakan kepada ibunya Ibunya pun lalu berkata Anakku, laki-laki itu adalah orang yang bisa bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga Setelah itu, beliau bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga Kemudian bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar Dan berbicara dengan beliau dalam berbagai hal Ibunya berkata Sekarang engkau telah memulai derajat kewalian Nah, ini kisah Wali yang ajaib dan dicerita di balik kubur Tentang anak yang mencari rio itu orang tuanya Dengan cara yang mungkin tidak pernah tidak biasa Wallahu'alamu biswab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!